Hai cofren, disini diberikan jika barisan 6,3,0 dan selanjutnya memiliki 50 buah suku, maka UN-nya adalah minus 141. Nah kita akan membuktikan pernyataan ini benar atau tidak. Nah yang disebut dengan UN disini berarti suku yang ke 50-nya, karena barisan ini memiliki 50 suku. Berarti disini N-nya adalah 50. Maka kita tentukan dulu ini adalah barisan jenisnya yang mana. Nah kalau kita lihat antara U1, U2, dan U3 disini berarti akan memiliki selisih yang tetap. Artinya U2 dikurangin U1 akan sama dengan U3 kurangin U2 disini. Atau kita bilang memiliki beda yang tetap. Nah jika suatu barisan memiliki beda yang tetap, maka barisan ini disebut barisan aritmatika. Maka kalau kita perhatikan, U2 disini adalah 3, dikurangin U1-nya adalah 6. Ini sama dengan U3-nya adalah 0, dikurangin U2-nya 3. Ini berarti sama dengan minus 3. Jika bedanya adalah minus 3, maka kita dapat tentukan untuk perumusan barisan aritmatika untuk suku ke N-nya, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Berarti A disini adalah suku awal, berarti A-nya disini sama dengan U1 berarti 6. Berarti 6 ditambah N-1, N-nya berarti 50 dikurangin 1, kali B-nya minus 3. Berarti UN-nya disini adalah 6 ditambah 50 kurang 1, berarti 49 dikali dengan minus 3. Berarti 6, nah ini tambah 49 kali minus 3, berarti disini minus 147. Berarti UN-nya sama dengan minus 141. Jadi pernyataan ini adalah benar. Diberikan disini UN-nya adalah minus 141. Demikian pembahasan kita, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.